Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan tutorial singkat mengenai cara mengisi penetapan angka kredit atau PAK untuk guru dan pengawas di aplikasi Dispakati Kemenang tahun 2023 Untuk alurnya, bisa teman-teman lihat di sini tugas dan fungsinya mulai dari Dispakati, Tau Simpek, Guru dan Pengawas tadi mengisi PAK-nya, lanjutkan nanti ke pengatur SIISN pada Satuan Kerja Kemenang dan nanti dilanjutkan pada Dirgin Bendis Kepala Kemenang Kompensi Kepala Kemenang Kabupaten Kota untuk masuk ke Dispakati BKN Cangka Teknis Canganya, Tau Teman-teman untuk pengisiannya, nanti silakan aksis alamat HTTPS, rupik.kemenang.go.id, dispakati, masukkan NIP dan password yang digunakan untuk login ke SIMpek 5 atau absensi posaka, silakan nanti di input PAK-nya Catatan di sini, sesuai dengan pengaturan Menteri Pan-RB No. 1 Tahun 2023 dan keputusan Kepala BKN No. 1 Tahun 2023 bagi pengawas dan guru untuk golongan 4B kebawah pakai aplikasi Dispakati jadi disini ada dua jenis nama aplikasinya sesuai dengan golongan pengawas dan guru-nya tadi jika golongan 4B kebawah nanti pakai aplikasi Dispakati ini yang akan kami praktikan login-nya nanti ke ngopik kemenang.go.id Dispakati coba kita aksis teman-teman alamatnya itu tadi ini sudah kami coba lakukan aksis disini pada tampilan awal untuk login silakan nanti masukkan NIP dan password SIMpek 5 ataupun posaka jika teman-teman menghasilkan login nanti langsung muncul isian seperti ini digitalisasi sistem penilaian angka penyedit konvensional keintegrasi Dispakati pemoketahiran pak data pak secara mandiri disini ada petunjuk pengisiannya diisi hanya dengan angka saja jika ada angka adesimal tanda koma diganti menjadi tanda titik contoh 10,456 ditulis menjadi 10.456 coba kita contohkan sekilas cara pengisian paknya misalnya disini kami ada contoh pak dengan masa penilaian dari tangga 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 coba kita lihat teman-teman disini nilainya kita coba input ke aplikasi Dispakati tadi coba kita buka kembali unsur utama kita lihat kolomnya disini yang pertama A pendidikan coba kita cik pendidikan berapa disini nilainya 100 kita masukkan angkanya 100 nilai barunya coba kita cik 0 di bagian B disini ada tugas pokok disini di bagian pak tugas pokoknya disini pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu kita masukkan yang bagian B ini pembelajaran disini nilainya 112,015 jika koma tadi diganti dengan titik 112,015 untuk yang barunya 106,015 titik 315 bagian C ada pengembangan pengupisi disini untuk pengembangan pengupisi di aplikasi Dispakati tidak didetailkan sedangkan pada bagian pak yang kami contohkan ini didetailkan kita totalkan saja teman-teman karena pada aplikasi Dispakati langsung saja tidak ada detail atau ternan-teman kita totalkan berapa yang ada disini nilainya ini ditambah ini untuk yang lamanya berarti totalnya ini 10,050 ditambah 4 berarti totalnya 14,050 sedangkan yang 3 ini 0 hasilnya tetap sama totalnya 14,050 titik 050 untuk yang barunya totalnya ini 6 tambah 6 tambah 0 berarti 12 kita masukkan 12 pastikan nanti teman-teman cik di bagian jumlah total disini yang unsur utama harus sama dengan paknya ini jumlah unsur utama 226,065 disini jumlah yang lama tadi 226,065 sedangkan yang baru 118,315 sudah sama jadi pastikan harus sama jika tidak sama berarti ada yang salah dalam pengisian di bagian unsur utama ini kita lanjutkan ke bagian unsur penunjang unsur penunjang disini teman-teman bisa dilihat jumlahnya ini 8,650 untuk yang lama 8,650 sedangkan yang baru kita lihat disini 4,55 totalnya dilihat seluruhnya teman-teman unsur utama dan unsur penunjang pastikan juga sama kita cik kembali ini totalnya yang lama 234,715 yang baru 122,865 sudah sama total keseluruhan nanti teman-teman bisa dilihat disini 357,580 atau nanti teman-teman cik totalnya sesuai dengan unsurnya disini masing-masing di bagian jumlah pendidikannya berapa tugas pokoknya berapa jika ada selisih pengamalan pengisiannya berapa ini sudah sama totalnya teman-teman kita lanjutkan teman-teman untuk mengisi masa penilaiannya coba kita cik pada pub tadi berapa masa atau penyodi penilaiannya disini tertulis tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 untuk di aplikasi sampai dengan disini sudah terkunci by system 31 Desember 2022 tidak bisa lagi dirembah yang kita isi cuma di masa awalnya saja pengamatnya ini pengisiannya bisa diketikan langsung atau di klik di bagian gambar kalender ini kami contohkan ketikan langsung saja supaya mudah ini pengamatnya pengatikan MM biasanya Moon atau bulan didi ini daya atau hari y biasanya year tahun berarti ini tadi kita coba cik tanggalnya awalnya 1 Januari berarti bulannya 01 Januari ini harinya kebetulan sama tanggal 1 berarti sama 01 tahunnya year 2018 2018 atau untuk memastikan teman-teman tinggal di klik kalendernya gambar kalender ini apakah sudah tepat ini sudah tepat teman-teman 01 Januari 2018 oke selesai untuk pengisian masa panel lainnya sekarang kita lanjutkan ke upload file pendukung untuk upload file pendukung silakan nanti dimasukkan file pendukungnya biasanya berupa file bentuk dalam pdhip coba kita contohkan kita upload packnya setelah itu teman-teman tinggal klik simpan jika penghasil tersimpan artinya pengisiannya sudah menang namun jika ada kesalahan atau gagal biasanya ada informasi kesalahan atau ketanangannya apa gagalnya bisa saja file-nya terlalu besar atau kekecilan atau juga ada kesalahan dalam pengisian di angkanya teman-teman oke ini saja kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini mohon maaf jika ada penjelasan kami yang kurang jelas atau keliru semoga ada manfaatnya akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wahidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh terima kasih Terima kasih.